Pemirsa program Food Estate Sumatera Selatan mulai dilaksanakan. Kick-off estate berlangsung di Kabupaten Oganilir, Pemulutan Oganilir, Sumatera Selatan. Launching kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Kick-off estate mulai terwujud di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Dalam pertemuan dengan Kepala Daerah, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak elemen pemerintah daerah termasuk kelompok tani untuk berkomitmen melaksanakan Food Estate sebagai bukti semangat petani bela negeri. Syahrul menargetkan menembus pasar ekspor serta menekan import pangan di Indonesia. Menurutnya, pada tahun ini, terutama saat lebaran, gejolak harga hingga berujung import masih bisa dikendalikan. Dalam sejarah 20 tahun terakhir, import bisa ditekan seperti pada komoditas bawang putih hingga daging. Kita harus sikapi dengan upaya-upaya yang lebih, tidak hanya seperti apa yang terama ini kita lakukan. Antara lain, di bidang pertanian itu melakukan food estate di beberapa provinsi, lebih khusus kepada provinsi-provinsi yang memang memiliki potensi yang kuat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan program food estate ini pun membutuhkan kerja keras, terutama bagi lima daerah yakni Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, Banyu Asin, dan Ogan Komering Ilir. Sumatera Selatan termasuk enam provinsi penyangga pangan di Indonesia, dan harus dipertahankan dengan serius demi menjaga pangan bagi 273 juta penduduk di Indonesia. Kita butuh kerja keras, serius, dengan kekat untuk menjaga pangan 273 juta warga Indonesia, jadi bukan hanya untuk Sumatera Selatan. Karena kalau Sumatera Selatan sendiri sudah surplus, sekarang kita harus menjadi penyangga pangannya di Indonesia ini. Usai meresmikan food estate, Gubernur Herman Deru juga melakukan peluncuran ekspor buah kelapa ke negeri Thailand di Palembang. Untuk tahap awal, diekspor lima kontainer buah kelapa yang berasal dari Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Keberhasilan ini pun menjadi muara bagi BUMD untuk menyerap hasil pertanian dan meningkatkan ekonomi petani di tengah pandemi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews melaporkan.